Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Ditor Sohor Datu Sri Siti Nurhalizah menyentuh hati pengikut media sosial apabila berkongsi momen sedih menerusi perbualan bersama anak selumnya Siti Afia mengenai nasib yang menempah penduduk Palestine di bumi Gaza. Menerusi perbualan singkat yang dimuat naik di Instagram story, Siti yang mengenakan telekung dengan mata sembab akibat menangis terut meminta Afia untuk menduakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk bumi yang ketika ini menjadi mangsa kekejaman tentera Israel itu. Afia kena doakan kat Palestine banyak-banyak, kita kena doakan kat orang Palestine di Gaza semua, ungkap Siti dalam nada sebab sambil memeluk permata hatinya itu. Seakan memahami kesedihan di hati Siti, permintaan penyanyi aku bidadari syurga begitu disambut baik Afia sambil mengesat air mata yang berlinang di pipi ibunya. Menerusi entry lain, Siti juga gagal menahan sebab apabila berkongsi foto wajah dua anak yang berperlukan dengan berlatar belakang kandangunan yang musnah akibat dibom. Mengiringi hantaran itu, pemenang trofi anugerah serta perak anugerah bintang putih lebih HG-34 itu mengakui hatinya hancur setiap kali melihat kesenseraan yang dialami warga Palestine, ekoran konflik yang berlaku. Setiap kali tengok posting tentang keadaan yang berlaku di Palestine, setiap itulah hati saya rasa hancur, air mata ini dah tumpah tak kira masa. Doa untukmu saudaraku tak pernah berhenti, selagi ada daya saya dan bantuan semua rakyat Malaysia, saya akan seluruhkan buat saudaraku di sana. Jom bantu dan buat mereka dan jangan berhenti doa, tolongnya tulisnya lagi. Meskipun hantarannya berkaitan Palestine pernah disekat oleh pihak IG, namun tindakan itu tidak pernah mematahkan semangat Siti untuk terus berkongsi perkembangan apa yang sedang berlaku. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!